Semangat pagi. Seseorang ada yang bertanya. Apa alasan pengajuan perceraian? Simak ulasannya berikut ini, tapi sebelumnya klik tombol like jika suka dan jangan lupa selalu ikuti video saya setiap hari. Untuk yang bertanya seputar hukum, Anda bisa menulis di kolom komentar atau bisa juga chat WhatsApp saya dengan gratis. Perhatikan ulasan berikut. Alasan perceraian dalam UU Perkawinan. Dalam penjelasan pasal 39 ayat 2, UU Perkawinan diterangkan adanya enam sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat. Adapun alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan. 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. 3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. 5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri. 6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Simpan video ini, siapa tahu suatu saat bermanfaat. Demikian ulasan dari saya, terima kasih. 3. Sampai jumpa.